Musisi Maya Estianti mengaku pernah merasakan trauma terhadap yang namanya pernikahan. Hal itu dirasakan Maya Estianti setelah bercerai dengan Ahmad Dhani. Bagaimana tidak, rumah tangga yang ia bangun selama 12 tahun dengan pentolan dewa 19 itu hancur dan berujung pada perceraian. Setelah 10 tahun bercerai dengan ayah Al, El, dan Dul, Maya Estianti kemudian memantapkan hatinya untuk menikah dengan Irwan Musri. Itu disampaikan Maya Estianti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Natalie Holzer, Senin 2 Januari 2023. Lanjut Maya, selama 10 tahun itu, ia sempat menjalin hubungan asmara dengan pria, namun hal itu tidak dipublikasikan. Rasa trauma akan menikah selalu muncul setiap kali memikirkan pernikahan. Karena menurut Maya, rasa trauma sangat sulit untuk bisa disembuhkan. Terima kasih telah menonton!